Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di NN Top Eleven Channel di video kali ini saya akan berbuat update berita dari Liga Persahabatan yang kalian ikuti yaitu Top Eleven Liga Oktober 2020 yang saya buat disini sudah ada 14 tim yang sudah bergabung guys disini ada 3 klub yang jadi unggulan di 2 pertandingan terakhir yaitu ada Henrik Wijaya di posisi utama dan posisi kedua ada Candy Wijaya dan posisi ketiga ada The Special One kemudian posisi empat ada Marcel Hermawan kemudian posisi lima ada Nana posisi enam ada Irfan posisi tujuh Ren atau Silen Epsi disini ada delapan posisi lapan ada Slyndra Square 56378 kemudian ada nomor sembilan ada Fahang Gessiani 10 alias 11 Irfan 12 Fikir Giansa 13 Rable dan ada di posisi akhir yaitu Ahmad dengan klubnya Lidl Queen selamat kepada Indri Wijaya di 2 pertandingannya disini menjadi posisi utama walaupun poinnya sangat tetap sekali kita berbagi poin disini hanya selisih gol saja guys sangat tetap dan disini memang posisi pertama yaitu Indri Wijaya sangat bagus manajer berpengalaman dia sudah triple winner guys selamat untuk Indri Wijaya dan kita akan tunggu pertandingan kehidupannya update dari NN Top Retentional dari laga persahabatan yang saya buat ini siapa yang akan menjadi juaranya saya akan update terus disini kita bisa lihat pertandingan pertandingan yang sudah dimulai yaitu di ronde pertama pertandingan dimulai dengan Chelsea melawan Redaknes yaitu dengan menang 3-1 disini kita bisa lihat guys beritanya ini laporannya disini Chelsea unggul 3-1 dari The Darkness FC cetak gol disini ada Harja Edding Harja kemudian ada Berski dari The Darkness dicetak oleh Faton kemudian dan disini jika teman-teman ingin tahu dan saya tidak hadir di 2 pertandingan karena begitu sibuk dan terima kasih buat PKI Arjansa yang telah mendukung Irfan disini manajer sewakil manajer sudah hadir dan saya tidak menghadirinya maaf mungkin agak kurang begitu seru dan kemudian disini ada Salport City Salport City dengan timnya Timnas Indonesia harus menang melawan maksud saya Timnas Indonesia menang 3-2 oleh Salport City disini bisa lihat kemudian ada Chelsea FC melawan Schillen kemenangan diraih oleh Chelsea FC dengan skor 4-2 kemudian ada Hendrik FC menang melawan label Telegra dengan skor 3-0 ada Chelsea FC kembali baik kemenangan melawan Manchester United dengan kedudukan 1-0 ada Vincent Academy FC harus lelah kalah oleh Super FC 4-0 kemudian Landy Queen harus kalah oleh Persija Jakarta dengan skor 2-0 di ronde kedua Landy Queen kembali kalah 6-0 oleh David Academy Miami FC harus menang melawan Persija Jakarta Chelsea FC bermain bermain unggul maksud saya bermain imbang melawan tim Indonesia dengan skor 2-2 kemudian ada Chelsea FC menang melawan Manchester United 2-0 kemudian ada Hendrik FC menang 6-0 melawan Grassoffer FC ada Reliable Pilagra harus lelah kalah oleh Stran FC dengan keunggulan 1-3 Chelsea FC tim saya sendiri menang melawan Sabat City dengan koleksi goal 3-2 baik itulah berita terkini dari NN Entertainment Channel tentang topi milik Oktober 2020 terima kasih yang sudah bergabung dan saya insya Allah akan update terus Liga ini stay terus di NN Entertainment Channel terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai selesai terima kasih banyak buat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh